Seleksinya ada beberapa tahap, yang pertama pasti registrasi, kemudian akan ada screening CV dan pembuatan video pengenalan, disitu ada pengenalan diri, selanjutnya nanti ada tes pesikotest menggunakan SHL, jadi SHL ini berupa isinya ada numerical, fairwell, dan juga ada soal-soal psikopest pada umumnya. Kemudian setelah itu apabila lolos, akan ada persiapan interview dan pembuatan bisnis plan, yang ada untuk membuat ide bisnis, target market, bisnis model, hingga mitigasi risiko. Tahapan ini sebenarnya melihat para individu, bisnis akumen tiap individu, dan hasilnya itu akan dipersantajikan juga sampai ke level 50, jadi untuk melihat seberapa bisa logika bisnisnya itu jalan dari setiap individu. Kemudian ada tes verification lagi untuk SHL-nya, untuk yang kedua kalinya secara offline, dan juga diakhiri oleh tes kesehatan. Disitu nanti apabila teman-teman lolos, akan ada offering later. Sejauh ini seperti itu sih, tahap endapan. Sampai jumpa di video selanjutnya.